Munafik banget kalo ada temen lo yang jelek, lo katain cakep Dia pake baju tank top, keteknya berbulu bau, hitam, banyak jerawatnya di ketek Terus lo bilang Hai guys, welcome back with me Sarah Dan aku ini ga sendiri ya, tapi aku sama Hana Sarah Suwati Oke, jadi sebelumnya Kita bakalan bahas sesuatu yang lagi Viral banget Tapi sebelumnya jangan lupa kalian Comment, like, dan subscribe video ini Jadi biar aku semangat bikin videonya Oke, yang pertama nih Langsung aja ya kita Lo denger ga kemarin berita yang lagi viral? Dengar lah, denger banget Semua orang denger kayak lo Lo ngomong viral, sebenernya gue juga sempet viral Jadi gue tau sih rasanya juga Cuman ini rada menarik Untuk dibahas sih Sebenernya bukan gara-gara Orangnya Tapi lebih ke cara dia Yes Ngatain orang in person Lo yang lo denger waktu itu gimana? Sebenernya orang ini bukan ngatain Si orang yang di body shaming ini In person ya Oh ngga, in person Terus? Tapi dia tuh nge-update ternyata di twitter Setelah dia pulang dari gym Oke oke Dia nge-update dengan tulisan kayak gini Aduh Aduh Apa namanya Polusi visual Polusi visual Polusi visual Polusi visual paham gitu Iya bener Polusi visual Kenapa gitu kan Terus gue bertanya-tanya dong Lepala gue Iya ada yang patetnya hitam Terus Badannya berlemak Pake sport bra Punnya geradakan Kayak Hah? Emang kenapa kalo orang kayak gitu ada di gym? Pertanyaan gue Why? Sebenernya Iya bener banget sih Gue juga yang rada bikin gue kecewa Sebenernya gini sih Kayak Namanya Tubuh manusia gitu ya Kita semua tuh kita tuh grow gitu Nggak mungkin Lo itu Lo makan tiap hari Lo minum Otomatis kan Badan lo itu bakalan bisa melar Berubah Berubah Lo bisa ada strike march Tiba-tiba dari yang lo kurus banget Terus tiba-tiba lo gendut Terus lo kurus lagi Pulutnya pecah Terus akhirnya jadi strike march Terus abis itu Misalnya Lo awalnya putih banget nih Terus abis itu Mungkin karena Tempat kerja lo Atau lo lagi kerja di kantor Yang bajunya tebel banget Akhirnya Punggungnya tuh Basah Terus abis itu dirinya Berjerawat Yes Itu mungkin banget Itu mungkin banget terjadi Dan Nggak ada yang mau gak sih? Iya lah siapa juga yang mau Siapa yang mau Gitu loh Jadi maksudnya kayak Nggak ada orang yang Prepare buat dirinya Tiba-tiba berubah Menjadi sesuatu yang lebih buruk lo ya Bukan yang lebih baik Dan semua orang tuh pengennya Mereka tuh berubah ke arah yang lebih baik Termasuk nih Termasuk si mba-mba Yang dikatain yang lagi ada di gym ini Kenapa dia ada di gym? Karena dia sadar Badan dia tuh kayak Oh iya Gue masih berlemak nih Oh iya Gue gini 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 Oh iya gue harus berubah menjadi yang lebih baik Jadi dia pergilah ke gym Tapi kok di gym? Malah di judge Kenapa kakakmu? Hmm Sebenernya kasihan banget sih Mahut gue kayak ada orang yang lagi bener-bener effort Buat memperbaiki diri Jadi sebenernya dia tuh Bukan dia gak sadar Lo tanpa lo menjelaskan pun Dia sendiri yang datang ke gym itu udah sadar Karena emang ada sesuatu yang kurang dari dia Yes! Dia mungkin ngerasa kayak Oh kok gue gendut banget ya Kok gue Mungkin kok gue item ya Oh yaudah kalo gue gendut Nanti gue datang ke gym Biar gue kurus Biar gue jadi Lebih baik gitu Dia tuh udah tau Kalo misalnya ada orang Yang mungkin ngeliat dia itu Kayak Oh kurang gitu Ya gak sih? Iya banget Makanya kayak Gue penasarannya sih Kayak di kepalanya si mba-mba Si seleb ini Kira-kira Kenapa sih dia bisa sampe ngomong Kayak gitu tuh Mungkin dia bisa aja Namanya orang ya Pasti pernah berbuat kesalahan Mungkin dia bisa kayak Reflect Langsung nulis Langsung di post gitu Cuman mungkin dia gak sadar impactnya Tapi yang gue iniin sih Dia sempet nulis lagi kayak Karena kan respon dari orang-orang tuh Banyak banget ya sebenernya Kenapa responnya tuh sebegitu banyak banget? Karena emang yang dikatain itu fisik gitu Iya Dan fisik yang dikatain sama dia Itu adalah hal yang sangat lumrah Sangat wajar Menurut lo wajar gak? Wajar banget Karena emang Kita pun kayak sering Kerasi Aduh Han gue lagi jelek banget Gue lagi gendek banget Terus Hana kayak Aduh San gue gitu Yaudah kita ini ya Kita olahraga bareng ya Kayak satu Kita tuh memotivasi satu sama lain Yes Even kayak Hana lagi gendek banget Gue tuh gak pernah kayak Ih lo jelek banget gitu Enggak Kecuali kayak mungkin gue udah deket banget sama dia ya Sebenernya gak apa-apa Cuman gue lebih kayak gini Han iya deh kayaknya emang lo kurang bagus udah Yaudah kita ngegym yuk Tapi Karena gue udah tau si Hana ini in person Jadi ketika gue ngomong kayak gitu Dia tau gue bukan katain dia Tapi gue ngeriman kayak Han lo kerja lo di TV Masa lo mau kayak gini gak bisa Nah Sarah tuh ngomong kayak gitu ke gue Karena dia tuh sayang sama gue Dia mengingatkan gue Ayo kita olahraga bareng Ayo kita olahraga Ayo kita cantik lagi Ayo kita langsung lagi Walaupun gak melulu Yang langsung itu cantik Yang gendek itu gak cantik Gak melulu sama sekali ya Cuman emang kan ada kebutuhan masing-masing Nah gue tuh lebih ngingetinnya In person Sebenernya lo tuh boleh kayak gitu Tapi bukan satu Yang lo lakuin tuh Kan itu di publik Dan itu gak memotivasi Itu masalah Itu ngejatohin Ngejatohin Orang yang lagi berusaha Asmi Asmi Itu ngejatohin orang yang lagi berusaha Dan itu gak semua orang ngerima Terus dia bilang kayak gini Karena kan banyak banget nih komennya Cewek-cewek yang ngomong kayak Lo tuh parah banget sih mbak tweet ini Dan lain-lain Karena banyak banget cewek-cewek yang marah Terusnya terus gini Munafik banget kalo lo bilang semua cewek cantik Cantik yang jelek ada Lo bebas beranggapan demikian Dia juga bebas ngerasa dunia cantik Munafik banget kalo ada temen lo yang jelek Lo katain cakep Dia pake baju tank top Keteknya berbulu bau hitam banyak jerawatnya di ketek Terus lo bilang Yes, queen slated Munafik dia bebas pake baju apapun Dan lo berhak juga Ngeganggu sama polusi visual kayak gitu Dia masih respon kayak gitu Maksud gue kayak Lo gak usah ngomong Orang yang emang lagi ngerasain di posisi itu Udah sedar diri Asli Gak usah di point out lagi Gak usah Dan orang yang ada di posisi itu tuh Dia tuh Insecure kalo lo kayak Lo berbuat kayak gitu ya gak sih? Iya lah Jadi kayak Kenapa sih gak just mind your own business gitu loh It's your body gitu loh Iya Biarin dia mencintai badan dia apa adanya Dan even lo mau ngomong Sebenernya boleh banget Kayak lo bilang Munafik banget lo gak pernah ngatain orang Semua orang tuh pasti pernah ngatain orang Tapi bisa gak sih kalo misalnya ngatain itu lebih ke Oh ya udah Temen-temen deket lo aja mungkin Gapapa Kayak misalnya lo ngomong Oh itu masih normal lah Atau kayak Kalau bisa Lo keep it to yourself Iya Telen Telen tuh udah Itu adalah hal yang paling oke Paling bijak menurut gue Dari telen Ketika Karena lo gak bisa ngontrol lo ketemu sama siapa Tiba-tiba lo ketemu sama orang papasan Teg Terus ada yang kurang Nyeletuk lah tuh lak-lakan lo Lak-lakan Enteng kan Kadang-kadang setelan enteng kan soalnya Enteng Langsung gitu loh Kayak Please dong Ya lo telan aja Udah telan udah Kayak Karena lo gak akan tau impact dari omongan lo Ke orang lain itu Bakal jadi kayak gimana di orangnya Bener banget sih Karena sebenernya gini sih Kalo gue mungkin lebih mau ngingetin Kayak Ketika lo sekarang Mungkin lo yang lagi nonton video ini Lagi di posisi lo merasa celek Lo merasa Lo merasa Lo merasa lagi gendut Lo merasa jerawatan Dan lain-lain Tenang Itu normal Dan manusiawi Tubuh manusia itu gak bisa Gak bisa tetep Dan stuck kayak gitu aja Betul Karena kita bukan robot Bukan boneka Bukan boneka Lagu Kiki Iya Aku bukan boneka Bukan boneka Jadi kayak Please lo terima Gitu loh Dan kalo dari gue sih Gue gak Bukan tipe orang yang Kayak Nih misalnya ini lagi celek Atau lagi ini terus terima Apa adanya Gak kayak gitu juga sistemnya Alangkah lebih baiknya Kalo Lo berusaha Untuk Menjadi sesuatu yang lebih baik Iya gak sih Iya betul Jadi kayak Pas lo lagi dalam kondisi kayak gitu Gak semua orang itu bisa Pas lo ngatain Ada Responernya tuh macem-macem Ada yang responin orang Ketika dikatain Dia dijadikan Putifasi Dan ada yang Dia jadi down Nah yang bahaya itu Ketika kita ngatain orang Gak sengaja Ataupun sengaja Tiba-tiba orangnya Sup down Nah itu yang jadi Bahaya banget Tapi kalo misalnya Aku sama Hana disini Kayak Kita tuh ngasih tau ke kalian Kalo misalnya lo lagi dalam keadaan kayak gitu Please ayo kalian bisa Kalian harus semangat Semangat Kayak misalnya lagi gedut Yaudah Olahraga Semang-semang mungkin Karena sebenernya event itu slow progress Mungkin kan kadang orang dateng ke gym Terus ngerasa kayak Kok gue gak Gak ada progress Padahal progress itu Adanya Mungkin di 3-4 bulan setelah Kamu ngegym Progress itu gak ada yang Satu minggu langsung latir kayak Wow Ngegym Wow keker Enggak Enggak seminggu Dan gak secepet itu Gapapa slow yang penting Itu pasti Dan ada hasil Gak mungkin gak ada hasil Kayak slow progress itu Pasti bakalan ada Hasil Daripada Enggak ada progress Yes Bener Jadi mendingan lo melakukan sesuatu Dan kalian gak usah terlalu Ya bener-bener drop banget Kayak Lo boleh insecure Lo boleh Lo boleh Ya lo boleh merasa kurang Tapi Ayo kita coba pikir yang positif Untuk lo menjadi sesuatu yang lebih baik Dan lo tuh buktiin Omongan orang yang pernah nyakitin hati Kalo gue sih gue buktiin lo ya gak sih Iya kan Gue tuh warnanya kayak Gue dijelek-jelekin Gue pasti kayak Oh enggak Gue gak kaya gitu Iya Buktiin kalo misalnya gue bisa Jangan lupa yang ngatain Hmm Itu kan jadinya kayak Nah tapi orang-orang yang kayak ada gini Dia bener-bener positive mind banget Jadi kayak Kita itu Kalo gue nih dikatain sama orang Kita tuh menjadikan Kita convert nih Jadi positive way Akhirnya kita jadi orang yang lebih baik Dari yang mereka katain Dan itu proof Iya gak? Proof Selama ini selalu kayak gitu Jadi kita berharap Kalian Juga bisa Ngelakuin yang kita Iya Kalo misalnya ada sekiranya Omongan orang yang gak enak di hati kalian Gak enak di kuping kalian Kayak Masa gue dikatain gini Masa gue dikatain gitu Coba Diputer aja gitu loh Omongannya Oh iya Berarti gue harus jadi Sesuatu yang lebih baik Coba ayo kita benerin lagi Pola makannya Ayo kita olahraga Ayo kita skin care-an Atau apa Itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi Untuk kamu Jadi lebih baik Daripada kamu yang sekarang Bener banget Dan mungkin untuk si mbaknya Mungkin kita juga Kita gak nge-jet sama sekali Gak sama sekali Sama sekali Tadi aja kita masih ngomongin kayak Jujur gue kasihan Karena kayak gitu Kasian banget Dia lagi di sebuah orang satu Indonesia Mentalnya pun juga Pastilah Pasti terganggu Enggak mungkin Enggak mungkin Enggak Lo bayangin ya Lo satu orang terus lo dikatain orang satu Indonesia Raya Terus kayak Pasti lo jawab kayak Ya iyalah Kak orangnya emang minta banget dibully Iya gue tau Cuma kayak Ya udah emang dia salah Alangkah baiknya kayak Ya udah biarin dia kayak gitu Kita gak perlu ngehakimin dia Tapi Kita jadi orang yang Kita juga harus bisa wise Iya Kita gak usah kayak gitu juga Gak usah ikut-ikutan ngatain dia Jadi ya udah Yang penting kita Bisa menjadi orang yang lebih baik gitu loh Ngehakimin orang lain Iya Dengan kita ngatain dia Dengan kita ngabuli dia Itu jatohnya kayak Ya kita gak lebih baik daripada dia Iya sama aja Iya Kita boleh bertanya kayak Kenapa sih orang update kayak gini Kenapa sih kenapa sih kenapa sih Tapi kita gak boleh ngatain dia balik Kenapa Karena kita gak pernah tau Apa sih yang lagi Dia rasain juga Mungkin kita bisa tau kayak Ya ini dibuli satu indonesia Tapi apakah kalian pernah ngerasain dibuli satu indonesia Kita berdua udah pernah gawat ini Jadi sumpah kalo misalnya lo belum pernah dibuli satu indonesia Please kayak gak usah ketengah kai Ya jangan pernah Karena lo akan menyakiti hati orang tuh Sangat-sangat sakit Karena lo juga Lo sendiri tuh sebenernya gak tau Apa sih Cerita apa sih dibalik Tragedi ini semua tuh Ngerti gak sih Dan disini kalian perlu highlight ya Gue sama Hana tidak membela mbak ini sama sekali Gak Dia salah Dia salah Kita tau dia salah Kita gak ngebela dia jelas salah Cuman kita gak ngatain ya Bukan kita gak nyalahin Kita membenarkan tidak sama sekali Kita cuman gak ngatain Dan kita menghimbau teman-teman semua untuk tidak ngejudge juga Gitu Oke guys kayaknya kita udah mau panjang lebar banget Lumayan panjang sih Lalu sih gue mau ke kantor dan Hana mau syuting Jadi kayaknya obrolan hari ini Segitu dulu aja Guys thank you so much for watching Jangan lupa kalian kalo misalnya pengen kita bikin video apa Comment di bawah Dan nanti kita bakalan bikin videonya Jangan lupa subscribe Dan kirim share linknya ke temen-temen kalian Yes Karena kita tuh bakal ketemu sering banget Jadi mungkin sering banget kalian liat video kita berdua Di Youtube aku atau di Youtube nya Sarah Betul sekali Yes So thank you so much for watching Thank you See you on the next video Bye bye